Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dina tinggal di sebuah kota kecil di pesisir Jawa Tempat di mana semua orang saling mengenal dan kehidupan berjalan dengan damai dan lambat Dina seorang wanita berusia akhir 20-an Tumbuh di kota ini bersama keluarganya Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang cerdas dan mandiri Dia bekerja sebagai seorang pegawai bank Posisi yang dia raih berkat kerja kerasnya selama bertahun-tahun Dina tidak hanya sukses dalam karir Tetapi juga dalam kehidupan pribadinya Setidaknya itulah yang dia pikirkan Reza kekasihnya adalah pria yang Dina temui melalui seorang teman Reza adalah seorang pengusaha muda yang memiliki perusahaan kecil di bidang properti Meski usianya lebih muda beberapa tahun Reza memiliki ambisi besar dan persona yang memikat Hubungan mereka berkembang dengan cepat Dan dalam waktu singkat Reza menjadi pusat kehidupan Dina Teman-teman dan keluarganya menganggap mereka sebagai pasangan ideal Namun seiring berjalannya waktu Dina mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan mereka Meskipun Reza sering menunjukkan perhatian dan kasih sayang Ada momen-momen ketika dia tampak jauh dan tak terjangkau Reza sering beralasan bahwa kesibukan pekerjaannya membuatnya lelah Dan Dina mencoba memaklumi Seiring berjalannya waktu Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat Dina tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Reza Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa kecurigaannya akan terjawab dengan cara yang begitu menyakitkan Suatu sore yang cerah Dina memutuskan untuk membantu Reza membersihkan mobilnya Mobil itu sering digunakan Reza untuk berkeliling kota Menemui klien atau melakukan pekerjaan lainnya Dina merasa ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan perhatian pada Reza Ketika sedang mengeluarkan barang-barang dari laci mobil Dina menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana Yaitu beberapa bungkus alat kontrasepsi yang masih tersegel Pikiran Dina langsung kacau Selama ini dia dan Reza sepakat untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum menikah Sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pegang Dina tak pernah merasa perlu meragukan kesepakatan itu Dan Reza selalu menghormati keputusan mereka Namun penemuan ini membuatnya bertanya-tanya Mengapa Reza menyimpan barang seperti itu di mobilnya? Apakah Reza menyembunyikan sesuatu darinya? Dengan hati-hati Dina menyimpan kembali penemuannya itu di laci Tangannya gemetar dan kepalanya dipenuhi dengan berbagai skenario yang membuat hatinya semakin cemas Malam itu Dina tidak bisa tidur Rasa curiga semakin menguasai pikirannya Namun dia masih mencoba untuk tidak terlalu terbawa oleh prasangka Mungkin ada alasan logis untuk ini pikirnya Namun di dalam hatinya Dina merasa ada yang tidak beres Keesokan harinya Reza datang seperti biasa Dia tampak ceria dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang mengganggunya Dina mencoba bersikap biasa tetapi rasa curiganya semakin kuat Ketika Reza pergi ke kamar mandi Dina tanpa sengaja melihat ponsel Reza tergeletak di meja Hatinya berdebar-debar dan meskipun dia tahu itu salah Dina tidak bisa menahan diri untuk tidak memeriksa ponsel itu Apa yang ditemukan Dina membuat dunia seakan berhenti berputar Di sana dalam percakapan di aplikasi pesan Reza dan Tika Sahabat terdekatnya berbicara dengan mesra Mereka membicarakan pertemuan-pertemuan yang telah mereka lakukan di belakang Dina Bukan hanya satu atau dua kali tetapi berulang kali Percakapan mereka penuh dengan kedekatan dan keintiman yang tidak seharusnya ada Di antara seorang pria yang sudah memiliki kekasih dan sahabat kekasihnya Dina merasa kepalanya berputar Tika yang selama ini dia anggap sebagai saudara sendiri telah menghancurkan kepercayaannya Tika adalah orang yang selalu ada untuknya Yang mengetahui segala hal tentang hubungan dengan Reza Yang selalu memberi dukungan di saat-saat sulit Dan kini Tika ternyata adalah sosok yang menikamnya dari belakang Dina segera meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya Saat Reza keluar dari kamar mandi Dina sudah menyiapkan senyuman palsu di wajahnya Mereka berbicara seperti biasa namun di dalam hatinya Dina merasakan kekosongan yang begitu besar Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi Haruskah dia segera mengonfrontasi Reza Ataukah dia harus mencari tahu lebih banyak sebelum mengambil keputusan Dalam kepalanya Dina hanya bisa mendengar suara hatinya yang berteriak dalam rasa sakit Hari-hari setelah penemuan itu terasa seperti mimpi buruk bagi Dina Setiap kali dia melihat Reza yang masih bersikap manis seperti biasa Hatinya terasa seperti diremukan Setiap senyuman, setiap sentuhan dari Reza kini terasa penuh dengan kepalsuan Dina belum siap untuk menghadapi kenyataan itu secara langsung Dia masih mencoba mencerna apa yang telah terjadi Sambil terus bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi tanpa dia menyadarinya Di dalam dirinya ada pergulatan antara rasa sakit dan kemarahan Dina tidak hanya merasa dikhianati oleh Reza Tetapi juga oleh Tika, sahabat yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya Dina teringat semua momen kebersamaan mereka Bagaimana Tika selalu menjadi tempat curhatnya ketika dia ada masalah dengan Reza Ironi ini begitu menusuk membuat luka di hatinya semakin dalam Dina memutuskan untuk tidak segera melabrak Reza atau Tika Dia merasa perlu waktu untuk memikirkan langkah apa yang harus diambil Dina menyadari bahwa dia tidak ingin bertindak gegabah Meskipun hatinya berteriak untuk membalas rasa sakit ini Dalam kesendirian, Dina menangis tanpa henti Setiap air mata yang jatuh seolah-olah membawa sebagian dari kekuatannya Hingga pada suatu titik, Dina merasa dirinya kosong dan tak berdaya Di tengah rasa sakitnya, Dina mulai memikirkan berbagai kemungkinan Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus berada dalam situasi ini Dia harus melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri Dina mulai merencanakan tindakan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya Dia tidak hanya ingin keluar dari hubungan ini Tetapi juga ingin Reza merasakan sedikit dari rasa sakit yang dia alami Malam itu, ketika Reza berkunjung seperti biasa Dina mencoba bertindak setenang mungkin Reza tidak menyadari ada yang berbeda dari Dina Dan mereka menghabiskan malam itu seperti biasa Menonton film dan makan malam bersama Namun di dalam hati Dina ada sesuatu yang mendidih Sebuah kemarahan yang tak bisa dia tahan lagi Ketika Reza pamit pulang, Dina segera menuju dapur Dengan tangan gemetar, dia mengambil bubuk cabai dari rak bumbu Dia ingat bagaimana Reza pernah bercanda bahwa Dina selalu menyukai makanan pedas Sesuatu yang sering menjadi bahan ejekan manis di antara mereka Namun malam ini, bubuk cabai itu memiliki makna yang berbeda Dina membuka bungkus alat kontrasepsi yang dia temukan di mobil Reza beberapa hari sebelumnya Dengan hati-hati, dia mengoleskan bubuk cabai itu pada bagian dalamnya Lalu memastikan setiap sudut tertutup kembali dengan baik Setiap gerakan tangannya terasa seperti terapi untuk luka di hatinya Dina merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada Reza bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi Dia tidak berniat melukai Reza secara fisik, tetapi hanya ingin memberikan pelajaran yang tak akan dilupakan Reza Setelah selesai, Dina kembali menutup bungkusan itu dengan rapi dan mengembalikannya ke tempat semula Setelahnya, Dina merasa sedikit lega Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, dia bisa tidur dengan tenang Meskipun hatinya masih penuh dengan kesedihan Keesokan harinya, Dina bertemu Tika di sebuah kafe tempat mereka biasa berkumpul Tika tampak seperti biasa, ramah dan penuh tawa Dina mencoba menutupi perasaannya, meskipun ada momen-momen di mana dia hampir kehilangan kendali Di tengah percakapan, Dina menyadari bahwa Tika berbicara tentang Reza dengan begitu bebas Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi di antara mereka Ini membuat Dina semakin yakin bahwa apa yang dia lakukan semalam adalah langkah yang tepat Tak lama setelah pertemuan mereka, Dina menerima pesan dari Reza yang mengeluhkan rasa sakit yang dialaminya Dina membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk Sebagian dari dirinya merasa bersalah, tetapi sebagian lagi merasa bahwa Reza pantas mendapatkannya Dina tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi Hanya merespons dengan dingin dan singkat Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan bisa diselamatkan Dan Reza harus membayar atas pengkhianatannya Dina memutuskan hubungan mereka tanpa banyak bicara Reza tidak banyak berusaha untuk mempertahankan hubungan itu Mungkin karena rasa bersalahnya Atau mungkin karena dia tahu bahwa Dina telah mengetahui kebenaran Hubungan yang selama ini terlihat sempurna itu berakhir dengan hitungan menit Meninggalkan luka yang mendalam di hatinya Dina tahu bahwa ini adalah langkah yang harus dia ambil Dia tidak bisa terus menerus hidup dalam kebohongan Beberapa hari kemudian Reza tak kunjung datang ke rumah Dina Tak ada kabar, tak ada pesan, hanya keheningan Dina tahu bahwa balas dendamnya mungkin telah bekerja Dan benar saja ketika Reza akhirnya menghubunginya Suaranya terdengar lemah dan penuh keluhan Dina hanya mendengarkan dengan tenang Menahan senyum di bibirnya Rasa sakit yang Reza rasakan tak sebanding dengan luka di hatinya Tetapi setidaknya Dina merasa sedikit terpuaskan Dina memutuskan hubungan mereka tanpa memberitahu alasan sebenarnya Reza yang mungkin menyadari kesalahannya tidak banyak berdebat Hubungan dua tahun itu berakhir dalam sekejap Menyisakan keheningan dan luka yang dalam bagi Dina Namun dia merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya Dia tidak lagi ingin menjadi korban dalam drama kehidupan ini Beberapa bulan setelah perpisahan itu Dina menjalani hidupnya dengan tenang Dia mencoba melupakan semua yang terjadi Dan fokus pada karir serta keluarganya Hingga suatu hari di sebuah acara pertemuan bisnis Dia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih tua darinya Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Handoko Seorang pengusaha sukses yang ternyata adalah ayah dari Reza Mereka mulai sering bertemu karena urusan pekerjaan Dan tak disangka hubungan mereka semakin dekat Pak Handoko adalah seorang duda yang bijaksana, perhatian, dan penuh kasih sayang Di matanya Dina bukan hanya seorang wanita muda yang menarik Tetapi juga sosok yang kuat dan mandiri Dina pun mulai merasa nyaman berada di dekatnya Sesuatu yang tak pernah dia rasakan setelah perpisahannya dengan Reza Meskipun perbedaan usia mereka cukup jauh Cinta tak mengenal batasan Dina dan Pak Handoko akhirnya memutuskan untuk menikah Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh dengan kebahagiaan Dina yang pernah terluka oleh cinta Kini menemukan kebahagiaan sejati dalam pelukan Pak Handoko Lima tahun setelah pernikahan itu Dina menjalani hidup yang tenang dan bahagia bersama Pak Handoko Mereka hidup dalam harmoni saling mendukung dan memahami satu sama lain Namun tak bisa dipungkiri ada ironi yang menyelimuti kehidupan mereka Reza mantan kekasih yang telah mengkhianatinya kini menjadi anak tirinya Reza yang dulu begitu sombong kini harus menerima kenyataan bahwa ayahnya menikahi mantan kekasihnya Hubungan mereka meskipun tidak dekat tetap terjalin dengan sopan Dina merasa tidak ada lagi dendam dalam hatinya Hanya rasa puas bahwa dia telah membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari apa yang Reza kira Kami sudah menikah selama lima tahun dan aku sangat bahagia Ironisnya kini mantan pacarku menjadi anak tiriku Kata Dina sambil tersenyum pada suatu hari ketika berbicara dengan teman-teman nongkrongnya Suatu hari Dina mendengar kabar bahwa Tika telah menikah dengan pria lain dan pindah ke kota lain Kabar ini seharusnya membawa ketenangan Namun sebaliknya Dina merasa jiwanya terguncang Tika yang dulu sangat dekat dengannya kini benar-benar menjadi sosok asing Dina bertanya-tanya apakah perasaan ini adalah rasa kehilangan atau kelegaan Pak Handoko yang selalu pekat terhadap perasaan Dina menyadari perubahan suasana hati istrinya Pada suatu malam ketika mereka duduk bersama di teras rumah Pak Handoko mengajak Dina untuk berbicara Sayang aku tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu Maukah kamu menceritakannya padaku? Kamu tahu aku selalu ada di sini jika kamu ingin berbicara Ujar Pak Handoko dengan lembut Dina menatap suaminya Pria yang telah memberinya rasa aman dan cinta yang tulus Tanpa disadari air matanya mengalir Dia mulai bercerita tentang masa lalu Tentang pengkhianatan Reza dan Tika Serta rasa sakit yang masih dia rasakan hingga kini Pak Handoko mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyelah Masa lalu memang bisa menyakitkan Tapi kamu harus ingat sekarang kamu berada di tempat yang lebih baik Kamu telah menjadi wanita yang kuat dan aku sangat bangga padamu Tak ada gunanya membiarkan bayang-bayang masa lalu menghantui kebahagiaan kita sekarang Ucap Pak Handoko sambil menggenggam tangan Dina Kata-kata Pak Handoko membuat Dina tersadar Dia tahu bahwa kebahagiaan yang dia miliki sekarang terlalu berharga untuk dirusak oleh bayangan masa lalu Dina memutuskan untuk melepaskan semua beban emosional yang masih tersisa Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk benar-benar melupakan dan memulai hidup yang baru Tanpa penyesalan atau rasa sakit dari masa lalu Beberapa bulan setelah percakapan itu Dina merasakan perubahan besar dalam dirinya Dia mulai fokus pada hal-hal yang membuatnya bahagia dan mulai mencoba hal-hal baru yang selama ini hanya menjadi impian Dina memulai bisnis kecil yang berhubungan dengan hobinya, memasak Dengan dukungan penuh dari sang suami, dia membuka sebuah kafe kecil di kota mereka Yang menyajikan berbagai hidangan tradisional Indonesia dengan sentuhan modern Kafe itu menjadi sangat populer Tidak hanya karena makanan yang lezat tetapi juga karena kehangatan dan keramahan yang selalu Dina tunjukkan kepada setiap pengunjung Dina merasa hidupnya semakin berarti dan dia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu sering dia abaikan Hubungan Dina dengan Pak Handoko semakin erat Mereka sering menghabiskan waktu bersama baik itu di rumah maupun di kafe Kehadiran Pak Handoko selalu menjadi sumber kekuatan bagi Dina Dan seiring berjalannya waktu dia semakin menyadari betapa beruntungnya dia memiliki suami seperti Pak Handoko Meski jarak usia mereka cukup jauh, Dina dan Pak Handoko mampu menemukan keselarasan dalam perbedaan Suatu sore Dina menerima telepon dari Reza Dia terkejut karena sudah bertahun-tahun mereka tidak berkomunikasi Reza meminta untuk bertemu, katanya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan Dina ragu namun akhirnya setuju Mereka bertemu di sebuah kafe yang terletak di pinggir kota, tempat yang jauh dari keramaian Ketika bertemu Reza tampak berbeda Wajahnya terlihat lelah dan ada kerutan di dahinya yang dulu tidak pernah ada Reza mengungkapkan penyesalannya atas apa yang telah terjadi di masa lalu Dia menceritakan bahwa hidupnya tak lagi sama setelah Dina pergi Kehidupan pribadinya berantakan dan hubungannya dengan Tika pun tak berakhir dengan baik Aku tahu aku sudah menghancurkan banyak hal termasuk hubungan kita Aku hanya ingin meminta maaf meskipun aku tahu itu mungkin tidak cukup Kata Reza dengan nada rendah Dina mendengarkan dengan hati yang tenang Dulu mungkin dia akan merasakan kebencian atau kemarahan Tapi sekarang tidak lagi Dia sudah berada di tempat yang jauh lebih baik dan tidak ada lagi dendam di hatinya Dina menerima permintaan maaf Reza dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka Dina merasa benar-benar damai Pertemuan itu menjadi penutup bagi luka lama yang selama ini masih ada Dina merasa bahwa semua yang terjadi di masa lalu telah membawanya pada kebahagiaan yang dia miliki sekarang Dia merasa benar-benar bebas Bebas dari rasa sakit, dari dendam dan dari bayangan masa lalu Waktu berlalu dan Dina menjalani kehidupannya dengan penuh kebahagiaan Cafe yang dia kelola bersama Pak Handoko semakin sukses Dan mereka berdua sering menghabiskan waktu dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat baru Menikmati hidup dengan sepenuhnya Kisah ini adalah pengingat bagi kita bahwa skenario Tuhan terkadang memiliki alur yang sulit ditebak Namun tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Dan kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan hidup dengan sebaik mungkin Jadikanlah masa lalu sebagai pelajaran Dan sambutlah masa depan dengan penuh semangat Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh